Oke, yang menjadi topik kita ya di pertemuan ke-10 ini adalah perusahaan asuransi. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita pernah berinteraksi dengan perusahaan asuransi ini. Atau kalau memang belum, bisa saja ketika kita membeli suatu produk ataupun jasa ya, di sana ada asuransi. Tapi biasanya nanti pembagian dari asuransi ini memang akan kita bahas satu persatu di perkulian kita ini. Nah, kalau kita bicara asuransi dewasa ini memang sangat penting bagi seseorang atau bahkan lembaga ataupun perusahaan. Karena di sini nanti akan memberikan jaminan ketika kita mengalami sesuatu insiden, sesuatu hal yang mungkin akan membuat seseorang atau perusahaan bila tidak mengasuransikan jiwanya, tidak mengasuransikan bisnisnya, bisa saja nanti ketika sesuatu hal yang memang benar-benar serius ini akan membuat seseorang atau perusahaan jatuh, bangkrut. Nah, inilah yang di-cover oleh perusahaan asuransi. Jangan sampai seseorang itu mengalami kerugian yang mungkin saja recovery-nya itu butuh waktu yang lama. Nah, dengan adanya perusahaan asuransi, potensi kerugian itu bisa diminimalisir. Nah, kalau kita bicara asuransi itu perlu ya mengetahui pengertiannya dulu. Jadi dari berbagai para ahli, kemudian dari undang-undang kita juga sudah memberikan definisi apa sih asuransi itu. Nah, di sini saya mengutipnya misalnya dari Belanda, berasal dari kata asurantie, di sini ada lagi dari kata esuradiur, agak susah ya bacanya ya karena bahasa Belanda ya, artinya penanggung dan gesurerde, bertertanggung. Kemudian dari bahasa Perancis, kemudian ada juga dari Latin. Nah, dalam Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Hukum Dagang ya, dalam pasal 246. Nah, di sini disebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Jadi ada setidaknya dua belah pihak di sini. Ada penanggung dan ada tertanggung. Dengan menerima suatu premi, istilah di asuransi adalah premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu keusahakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Nah, kalau kita lihat dari definisi menurut KUHD pasal 246 ini, memang di sini ada dua pihak, tertanggung dan penanggung. Kemudian nanti yang menjadi nasabah dari asuransi ini, di sana ada agen ya, ini nanti mereka akan dipastikan ketika dia mengalami sesuatu kerugian, tapi tentunya sesuai dengan kesepakatan di asuransi. Asuransi apa yang dia jaminkan ya. Nah, ini nanti pihak perusahaan, perusahaan asuransi dalam hal ini, akan membenanggung semua kerugian yang diderita oleh konsumen atau nasabahnya. Nah, tentunya prosedurnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kemudian ketika kita bicara asuransi ini, ini memang berawal dari tahun 1750-an. Sudah lama secara asuransi di dunia ini. Nah, ini dikatakan menjadi cikal bakal asuransi. ditemukan oleh atau dikemukakan oleh Raja Hammurabi dari Babylonia atau Irak sekarang. Nah, mereka sudah mengenal yang namanya, di sini dikatakan ya, ketika ada transaksi, ada aktivitas pengangkutan barang ya, kemudian perusahaan perkepalan melakukan pelayaran. Nah, kemudian ada dijaminkan dulu gitu, ketika kapalnya misalnya dicuri oleh perampok atau ada istilahnya itu di dunia kelautan ya, ada kejahatan tertentu di lautan. Jadi nanti ketika isi muatan kapalnya itu dirampok, bahkan kapalnya sendiri dirampok, nah, oleh bajak laut ya, oleh bajak laut. Mungkin tahun itu sudah ada aktivitas bajak laut. Jadi ketika dibajak, nah tentunya nanti ada yang menjamin kegugian tersebut. Nah, ini sudah mereka sudah memikirkan solusi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian pada tahun 1600 sebelum masehi, orang Yunani dan Romawi membuat asuransi jiwa dan kesehatan pertama. Nah, ini menarik. Di negara kita ini, asuransi kesehatan itu cenderung masih baru ya. Nah, di saat dulu itu, zaman dulu itu, bahkan sebelum masehi, orang-orang Yunani dan Romawi kuno itu sudah memikirkan asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, ini asuransi model seperti ini memang menjadi salah satu favorit yang dipilih oleh konsumen dewasa ini, yakni jiwa dan kesehatan. Dan kalau kita lihat, asuransi yang diinisiasi oleh pemerintah kita, dalam hal ini BPJS, nah ini memang meng-cover kedua. Kedua hal ini ya, yakni jiwa dan kesehatan. Kemudian pada tahun 1200-an, jika misalnya pedagang dirampok di suatu daerah, masih di daerahnya Yunani dan Romawi ya, negara yang menjamin mengganti kerugian dari para pengusaha atau warga yang memang sudah menurus asuransi sebelumnya. Kemudian pada tahun 1397, polis asuransi mandiri yang tidak terikat kontrak atau pinjaman pada abad berikutnya, asuransi maritim mandiri dibentuk. Jadi ini memang berkembang terus model-model asuransi ini. Kemudian tahun 1666, nah ini terjadi kebakaran hebat di London. Nah ini yang membuat Nikolas Barbon membuat asuransi kebakaran. Nah ini asuransi model seperti ini juga, dewasa ini sering juga ditawarkan oleh pihak perusahaan. Karena kita tidak tahu ya kapan misalnya rumah kita atau usaha kita atau apapun itu mengalami yang namanya kebakaran. Kemudian ini terakhir. Di Amerika sendiri pada tahun 1732 berdirilah asuransi pertama. Kemudian asuransi kebakaran tadi berevolusi memasukkan asuransi jiwa dan beberapa pertanggungan lainnya. Jadi singkatnya banyak pihak di zaman dulu ketika teknologi belum dikenal seperti dewasa ini ketika bisnis kemudian perdagangan lalu lintas barang apalagi jasa masih belum terlalu masif seperti yang kita alami dewasa ini banyak pihak sudah memikirkan yang namanya asuransi apalagi sekarang. Nah saya yakin kita di sini memang bisa saja satu dua orang sudah punya asuransi apakah asuransi kesehatan atau apa yang lainnya. Tapi secara umum kita di Indonesia ini memang belum terlalu bisa jadi belum terlalu sadar untuk memiliki yang namanya asuransi. apakah asuransi jiwa maupun kesehatan. Nah ini hal ini banyak faktor karena salah satunya misalnya karena memang sosialisasi kurang ke warga ada juga warga yang tidak percaya dengan institusi yang mengelola asuransi ada juga yang meragukan benefitnya dan sebagainya. Nah tentunya kita harapkan ke depan semakin banyak warga yang berpartisipasi mengasuransikan diri apakah jiwanya kesehatannya atau asuransi pendidikan kalau kelak misalnya Anda punya keluarga kemudian anak Anda mulai sejak dini diasuransikan pendidikannya jadi diharapkan nanti ketika dia masuk pada tahap perburuan tinggi orang tuanya tidak pusing lagi mencarikan dana untuk kebutuhan pendidikan putra-putrinya bahkan putra-putrinya itu bisa dikuliahkan di luar wilayah negara kita ini nah itu benefit yang didapatkan kemudian di negara kita sendiri di Indonesia tentunya ada kalau kita bagi ada dua fase di sini pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan kita nah kalau di pra-kemerdekaan memang dulu itu kan kita di jajah oleh Belanda nah ini memang masih pemerintahan India-Belanda nah di tahun 1843 berdiri oleh warga negara Belanda Belanda itu mereka mendirikan asuransi di Kali Besar Timur ini sepertinya di Jakarta Timur kemudian tahun 1912 ini orang lokal ya tapi kita masih belum merdeka mereka juga mendirikan yang namanya asuransi ini kemudian ketika kita merdeka perusahaan asuransi milik pemerintah India-Belanda dinasionalisasikan kemudian nanti akan melahirlah yang namanya PT Asuransi Jiwaseraya nah asuransi Jiwaseraya ini beroperasi di Kepelonias juga sudah lama khususnya di Kota Gungstole dan cabangnya mungkin saja ada di dalam ini juga kemudian pada tahun 1080an pas ini kurang lebih 35 tahun yang lalu masih belum terlalu lama ya nah hadir perusahaan-perusahaan kelas dunia di negara kita ini misalnya alliance ataupun perusahaan nasional yang melakukan jeng venture dengan perusahaan asing nah itulah sejarah dari perusahaan asuransi perusahaan asuransi perkembangannya di dunia dan di negara kita nah kemudian tentunya apapun aktivitas bisnis yang berlaku di negara kita ini apalagi ini bicara asuransi nyawa seseorang usaha seseorang tentunya harus ada dasar hukumnya tidak sembarangan dilakukan oleh seorang pengusaha misalnya untuk membuat suatu perusahaan yang namanya asuransi karena ini mengelolannya ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit kemudian pengalaman yang sesuai dengan harapan pemerintah masyarakat dan dunia bisnis nah disini ada dasar hukumnya peraturan pemerintah tahun 1976 kemudian tahun 1716 nomornya 113 nanti silahkan dibaca kemudian ada lagi misalnya SKPMK nomor seien sekian tahun 1988 kemudian undang-undang nomor 2 tahun 92 tentang usaha perasuransian nah ini yang kita pakai tahun 92 yang terbaru nah kemudian tentunya sesuai dengan perkembangan zaman bahkan kalau kita lihat sekarang bisnis itu kan sudah semakin bergeser ya dari konvensional ke bisnis digital nah tentunya juga perusahaan asuransi perlu melakukan beberapa inovasi namun secara umum di Indonesia ini ada jenis-jenis asuransi yang kita kenal pertama asuransi jiwa ini sudah cukup jelas ya meng-cover seseorang ya ketika misalnya meninggal dunia nah bagaimana misalnya melanjutkan hidup keluarganya yang ditinggalkan nah tentunya perlu diasuransikan asuransi kesehatan juga apalagi nah kita bersyukur di negara kita ini kalau kita bicara asuransi kesehatan ini memang pemerintah sudah mengambil peran ya warga kita yang tidak mampu itu disubsidi oleh pemerintah mereka mendapatkan pelayanan ya melalui BPJS kemudian ada juga asuransi kenderaan mobil ataupun motor kita kalau misalnya rusak ya bisa di cover oleh asuransi kemudian asuransi kepemilikan rumah atau properti kalau memang terjadi kebakaran kita bisa mengasuransikannya kemudian asuransi pendidikan seperti yang saya katakan sebelumnya ketika kita punya anak atau bahkan kita sendiri meskipun sudah terlambat ya mungkin anak-anak jadi perlu memikirkan yang namanya asuransi pendidikan mereka jadi kita nanti tidak akan kelabakan ketika tiba waktunya mereka kuliah kemudian anda tidak punya dana yang lebih untuk mengulihkan mereka ke institusi yang diinginkan kemudian ada asuransi bisnis ada asuransi kredit kelautan perjalanan umum jadi jenis-jenis ini memang sudah bisa kita manfaatkan kemudian di poin terakhir tadi ada asuransi umum asuransi umum ini dibagi klasifikasinya ada jaminan sosial dan asuransi sukarela nah kalau sukarela ini biasanya yang menerbitkannya ada pemerintah kemudian ada juga pihak swasta kemudian jenis-jenis asuransi di negara kita ini dari segi fungsi ada asuransi kerugian asuransi jiwa tadi ya di atas juga sudah diberikan dengan detil kemudian segi kepemilikan ada punya pemerintah swasta ataupun campuran nah tentunya mungkin saja ada pertanyaan juga bahkan seseorang yang sudah mungkin sudah punya pengalaman sudah bekerja ada yang mempertanyakan kira-kira apa sih sebenarnya benefit yang kita dapatkan ketika kita membayar premi tiap bulan tiap bulan kita bayar ke pihak asuransi bukan pihak kita rugi nah keuntungannya kalau perusahaan dari premi hasil penyertaan modal dan bunga kemudian kalau nasabah rasa aman memperoleh penghasilan nah ini asuransinya asuransi apa ini pertama misalnya kalau nasabah dia memilih asuransi kesehatan tentunya dia merasa aman kalau misalnya tiba-tiba kelak dia sakit dan finansialnya memang belum terlalu stabil nah dia bisa mendapatkan pelayanan tanpa pusing memikirkan mau bayar apa nantinya kemudian disini ada memperoleh penghasilan jadi asuransi di asuransi ini memang memang secara langsung kita tidak mendapatkan penghasilan tapi kalau lama kalau kita lama disana kita membayar premi terus terkadang memang kita akan mendapatkan selisih malah kita misalnya menyetor premi kita 10 jutaan bisa saja nanti benefit yang kita dapatkan itu lebih dari 10 jutaan jadi secara jangka panjang asuransi ini tidak membuat kita rugi kemudian disini ada prinsip-prinsip asuransi pertama ada insurable interest kepentingan untuk diasuransikan jadi memang kita sendiri yang merasa bahwa kita membutuhkan yang namanya institusi asuransi ini kemudian ada juga atmos good faith ketikat baik ada kausa proximal ada ganti rugi dan sebagainya nah ini nanti akan kita bahas satu persatu di slide berikut kalau misalnya insurable interest disini katakan hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diasukui secara hukum kemudian di tiket baik suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak jadi jadi memang prinsipnya pada diasuransi ini kita memang wajib melaporkan kesehatan kita seperti apa kondisinya bisnis kita misalnya kalau kita asuransikan seperti apa kondisinya bangunan gedung yang kita miliki kita harus laporkan umur bangunannya misalnya fungsinya bagaimana misalnya fakta di lapangan kita juga harus semua jelaskan jadi kita harus punya etikat baik untuk melaporkan kondisi real nanti para agen dari perusahaan asuransi akan mengusurinya meng-cross check-nya kemudian ada kausa proximal ini dikatakan suatu penyebab aktif efisiensi yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen jadi memang disini juga perlu prinsip ini ada rangkaian kejadian konsumen atau nasabah perlu mengungkapkannya secara benar jangan sampai menghilangkan suatu rangkaian yang akhirnya nanti akan membuat pihak asuransi kesulitan untuk menilai kira-kira berapa sebenarnya yang perlu dibayarkan ke nasabahnya ketika dia mengklaim asuransinya kemudian ada ganti rugi kalau ini sudah jelas prinsip asuransi bagaimana kompensasi yang diberikan kepada nasabah ketika dia mengalami suatu kerugian hal ini harus sesuai dengan pasal 252 253 dan 278 di KUHD prinsip lainnya adalah pengalihan hak atau perwalian kalau bagaimana misalnya pihak yang diasuransikan ini mengalami kecelakaan jiwa meninggal dunia misalnya nah kira-kira bagaimana ahli warisnya itu bagaimana cara mereka menuntut atau mengklaim warisan maksud saya asuransi yang diberikan atau diurus oleh nasabah tadi kira-kira ahli warisnya mendapatkan dan bagaimana cara mereka mencairkannya kemudian kontribusi hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity jadi ini memang kalau asuransi ini di perusahaan khususnya ada karyawan ada perusahaan pengusaha jadi kira-kira berapa ya kontribusi dari pengusaha berapa kontribusi dari karyawannya jadi ini juga perlu diperhatikan kontribusi masing-masing pihak seperti apa berikutnya di asuransi memang ada berbagai jenis risiko pertama ada risiko murni bisa saja misalnya terjadi ketidakpastian atas kerugian yang akan diberita kemudian ada juga risiko spekulatif bisa ini dua kemungkinan mengalami kerugian atau keuntungan tentunya perusahaan asuransi juga akan melihat kemudian risiko individu harta pribadi dan penggugat kemudian ini ada hubungannya dengan modal venture ini saya kira ini tidak kita akan bahas ini untuk bungku depan oke kalau kita lihat di negara kita ini banyak ya perusahaan swasta khususnya yang beroperasi kalau kita lihat di sini ada perusahaan asuransi alliance provinsial AIA AXA nah ini semua khususnya alliance dan provinsial ini perusahaan asuransi dari luar kemudian ada AXA Mandiri punya BUMN kemudian Indolife punya perusahaan swasta kemudian ada sekuis ada BNI reliance sinar mas FWD dan sebagainya jadi tinggal kita memilih mana asuransi kira-kira yang cocok buat kita ya saya kira demikian ya untuk perkulian kita di sore hari ini yang membahas tentang yang